If you reject it, you better give me space, I'm protective, my adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive, cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate Oke, kembali lagi ke channel gue di channel Axia, di video gue kali ini, kita akan membahas ada event terbaru di game honor of king Jadi di video gue kali ini, ada kedatangan event terbaru, yaitu adalah honor of king collab dengan Bruce Chen Dan apakah benar? Pastinya benar ya, karena ini udah tanggal 3 Juli, di tanggal 3 Juli, di jam 12 siang, nah hari ini, itu ada event terbaru ya Jadi kalian bisa lihat di bagian event, di bagian sini, nah, jadi disini ada event terbaru yang dimana event Bruce Chen Bruce Chen ini adalah salah satu film yang seorang pahlawan ya, yang gue pernah nonton ya, tapi gue lupa namanya, nama filmnya itu ya Nah, jadi disini, honor of king itu, apa ya namanya, collab dengan Bruce Chen ya Nah, untuk disini, hadiahnya sangat spesial banget ya bagi gue, yang bikin kalian seneng pastinya Yang dimana, dari karakter pen, nah ini, dia dapet skin baru, yaitu adalah skin Buru Chen Yang dimana, gue kira, skin ini bakalan dijadiin skin berbayar ya, karena gak mungkin ya, langsung dikasih gratis Tapi malah dibener kasih skin gratis, yang dimana, skin yang dari collab Buru Chen ini malah digratisin Nah, dan untuk misinya, mudah banget teman-teman Yang pertama, lo bisa login setiap hari, yang kedua, lo harus main 2 kali, max ya, jadi maksudnya main 2 pertandingan setiap hari Dan lo bakalan dapet 1 token, untuk login setiap hari itu lo dapet 2 token Yang ketiga, berikan 15 item pertemanan, jadi lo harus ngasih 15 item ke teman kalian Nah, untuk yang keempat, mainkan 10 pertandingan 5 vs 5, tidak di reset, jadi cuma satu ini doang yang tidak di reset ya teman-teman ya Nah, untuk kelem tokennya disini ya Nah, disini, itu langsung kebuka otomatis ya teman-teman ya Nah, bagi gue, gue kira, itu kita cuma bisa milih satu aja cuy Bukan, maksudnya kita bisa pilih sendiri yang mau buka yang mana Rupanya saat kita kelem tokennya malah kebuka sendiri ya Berarti gak bisa kita pilih sendiri ya, berarti kebuka sendiri ya cuy ya Oke, jadi disini kalau gue lihat, berarti bukan cuma satu gambar aja Berarti ada berapa gambar ya cuy ya Dan menurut gue untuk eventnya masih lama, 28 hari Dan disini, kalau gue hitung kotak dari gambar ini, kayaknya ada 20 ya 20 token, berarti 20 kotak, berarti kayaknya mengumpulin 20 token ya Gue kurang tahu juga, apakah disini ada foto lain, atau memang cuma satu foto Ya, kalau gue tahu ya Jadi mungkin kayaknya cuma satu foto ya Kalau gue lihat dari bawah gambar skin brocen ini, kayaknya ada gambar 20 ya Berarti gambar 20, berarti fotonya cuma satu Brocen ini doang berarti ya Berarti cuma 20 kotak 20 kotak, kalau gue hitung, berarti kalian harus ngumpulin 20 token Dan kalian bisa ngelakuin ini setiap hari Karena untuk misi tokennya itu di reset setiap hari Cuma yang satu ini aja, yang gak di reset ya Yang main 10 pertandingan Nah, jadi lu bisa selesain aja untuk eventnya Dan kalian lakuin ngumpulin tokennya untuk login setiap hari Dan main pertandingan untuk dapetin token Dan tokennya bisa kalian gunakan untuk membuka kotak di foto brocen ini Dan untuk buka fotonya itu, bagian kotak-kotak foto ini gak bisa manual ya Ya, langsung kebuka otomatis ya Dan kalau poinnya udah sampai 20, lu bisa kelem untuk hadiah brocennya ya Oke, mungkin gitu aja bagi gue Sini sangat bagus banget Tapi kalau monton ini tau ya temen-temen ya Kalau monton ini tau, ini bakalan jadi hal yang sangat besar ya Atau bakalan jadi adu-adu skin ya Jadi bisa kapan kelarnya itu Honor of King lawan Mobile Legends Atau Mobile Legends lawan Honor of King ya Mungkin gitu aja cuy Untuk video gue kali ini Terima kasih Udah nonton sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di video ini Kalau ada salah kata, mau nolak Oke cuy, terima kasih Sampai jumpa di video gue kali ini ya Di video gue selanjutnya Oke cuy Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.